Bertempat di Gedung Serba Guna, Pemerintah Desa Sukamulia Kejabatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menyerahkan bantuan langsung tunai dengan sumber anggaran dari dana desa. Guna menghindari adanya kerumunan warga, maka dalam pelaksanaannya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak melanggar protokol pencegahan penularan COVID-19. Dengan adanya bantuan itu tentu disyukuri oleh warga seperti yang disampaikan IKOH. Sedangkan menurut Kepala Desa Sukamulia Cecep Heru Kurnia menjelaskan, Desa Sukamulia mengalongkasikan secara maksimal dana desa untuk BLT itu 35 persen dan dapat mencapai 251 kakak. Alhamdulillah dengan adanya BLT dana desa yang mencapai 35 persen itu, insya Allah sekitar 99 persen masyarakat Sukamulia yang terdampak COVID-19 akan terkaper dengan berbagai bantuan termasuk bantuan dari BLT dana desa. Jadi saya harapkan masyarakat Sukamulia dapat memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan atau keperluan sehari-hari dan mudah-mudahan wabak COVID-19 segera berlalu dan kita sebagai warga negara dan warga Sukamulia dapat bekerja, dapat beraktivitas seperti biasa. Tim Liputan Lasmana Dodi dan Dudik Kotok, Hadas TV